Hai saya Yogi Pranata dan video ini merupakan video tutorial karena banyak dari teman-teman yang meminta, Bang buat ini dong video tutorial proses pembuatan shadownya, nah jadi disini saya sudah menyiapkan satu ilustrasi yang akan saya gunakan untuk tutorialnya dan teman-teman bisa lihat di bagian layar ini ada dua layar yang dimana layar di atasnya itu untuk layar outline dan layar di bawahnya untuk warna untuk layar color dan shadownya nanti langsung saja untuk proses pembuatan shadownya ini kita buat di layar color dan shadow nah bagaimana sih proses pembuatan shadownya jadi untuk membuat shadow ini saya biasanya menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna warna dasarnya jadi kita bisa pilih warna merahnya dan kemudian klik dua kali pada icon ini dan atur saja sesuai keinginan teman-teman biasanya saya menggunakan warna yang lebih gelap sekitar 20% atau 30% dari warna dasarnya nah untuk proses pembuatan shadownya ini saya biasa menggunakan pen tool atau teman-teman bisa klik-klik P pada keyboard untuk pen tool jadi langsung saja biasanya untuk langkah pertama saya menandukan arah dari pencahayaannya dan biasanya saya menggunakan arah pencahayaannya itu dari atas ketika atas berarti latak dari shadownya ini pasti bagian bawah jadi langsung saja nah kira-kira seperti ini kan di sini masih ada beberapa objek yang keluar dari objek utama dan bagaimana sih cara menghapusnya teman-teman biasanya saya menggunakan shape window tools untuk menghapus objek ini bagaimana sih caranya jadi untuk langkah pertama teman-teman bisa meseleksi objek shadow dan objek atau warna cara dasar kemudian pilih shape window tools untuk menghapus objek yang tidak perlukan caranya cukup mudah teman-teman cukup klik int pada keyboard dan kemudian klik kiri nah seperti itu lakukan pada objek-objek yang sekiranya membutuhkan shadow sehingga ilustrasi tampak lebih menarik sekian video tutorial dari saya jika ada yang tidak paham boleh ditanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati